Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah SWT Dan Alhamdulillah juga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk menjalankan ibadah puasa Dan di hari Jumat ini Saya ingin mengajak kawan-kawan semua Untuk menghadiahkan surah fatihah Kepada para pahlawan KRI Nanggala 402 Beserta kru di perairan Bali Dan juga kita doakan agar keluarganya senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT Mari kita bersama Bersihkan hati Bersihkan fikiran kita Kita niatkan dan khususkan surah al-fatihah ini Kepada mereka semua Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Waladdalin Allah maghfirlahum Warhamhum Wa'afihim Wa'afu'anhum Wa akrim nuzulahum Wa si'imadakhalahum Wa ghusilhum bilmai Wa salji wal barat Wa nakihim minal khataya Kamu nukkathobul Abiyadu minal danas Amin Amin ya Rabbil alamin Baik guys Ini ada sebuah postingan Dari viva.co.id Di salah satu instagramnya Malaysia nyalakan lampu merah putih Untuk menghormati Kru Nanggala 402 Dan diset lagi disini Masya Allah Merah putih Ini Tanda bawasannya Bagaimana eratnya Malaysia Dengan Indonesia Dan disini juga Di stadionnya Ini dinyalakan Merah putih Untuk menghormati Kru Daripada Nanggala 402 Allah kirim Mari kita baca sejenak Sejumlah bangunan di Malaysia Menyalakan lampu merah putih Senin 26 April 2021 Malam Untuk menghormati Musibah kapal selam KRI Nanggala 402 Beserta kru Di perairan Bali Dan menghormati keluarganya Informasi tersebut Diunggah oleh Warga Subang Jaya Negara bagian Selangor Misikat Rahman Melalui Forum Skyscaper City Indonesia Dalam akun Facebook Senin malam Seluruh rakyat Malaysia Berkabung Mengenang gugurnya Prajurit Nanggala 402 Sang Saka Merah putih Dinyalakan Di seluruh negeri Sebagai tanda duka Cita Hilangnya Kesatria berani Dari alam dunia ini Tulisnya Selasa 27 April 2021 Raja kami Pemimpin kami Rakyat kami Semua bersedih Atas kepergian Para syahid Nanggala 402 Moga roh mereka Dicucuri Rahmat dan rita Tuhan Ya Allah Pilihkan kami Untuk mati syahid Yang seterusnya Harapnya Sementara itu Akun Facebook Bola sepak Malaysia Juga mengunggah Foto stadion Dengan lampu Merah dan putih Dinyalakan Sebagai tanda Penghormatan Kepada kapal Selam KRI Nanggala Bersama 53 kru Yang ditemui Pecah Tenggelam Di perairan Bali Takziah Kepada rakyat Indonesia Atas tragedi ini Dan disini Ada juga postingan Dari Usad Ebit Liu Disini Usad Ebit Liu Menelpon Menelpon Kepada Keluarga Prajurit Yang ada Di Indonesia Nah disini Postingannya Sayu sebak Bila dapat video Call Ahli keluarga Tragedi KRI Nanggala 402 Selalu berdoa Allah bantu Dan beri kekuatan Buat mereka Dan ahli keluarganya Saya niat Nak beri kata Semangat Doa Dan hadiahkan Sagu hati Duit Untuk lima keluarga Yang susah Mangsa Tragedi KRI Nanggala Dilakal Serasa Seperti Sebuah keluarga Masya Allah Nah ini Videonya Usad Ebit Liu Sedang video Callan Dengan Keluarga Daripada Prajurit Yang gugur Di KRI Nanggala 402 Masya Allah 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 Karim Ada budak-budak Kat sini juga Kan Pasti dia Tengok Ah Ayah saya Mana Ayah saya Mana Allah Karim Macam mana Perasaan Keluarga Apabila Macam ni Saya Saya terlihat Berita Di Metro TV News Indonesia Istri Yang terkejut Menangis Masya Allah Istrinya Ustaz Ebit Liu Menangis Syukur Dapat Menghubungi Keluarga Serda Duit Dengan Bantuan NGO Aks Madiun Serda Duit Meninggalkan Istri Dan Dua Anak Allah Karim Dapat Bercakap Dengan Keluarga Dan Anak Beliau Comel Anaknya Keluarga Minta Doakan Anaknya Boleh Bercakap Dan Bercakap Dan Berjalan Allah Karim InsyaAllah Allah Berikanlah Kesembuhan Saya Jasa Tengok Anaknya Yang Tak Tahu Apa- Apa Masa Berdoa Bersama Tadi Keluarganya Sebab Sedih Karena Baru Lepas Berbuka Dan Sedang Membaca Yasin Semoga Allah Beri Ketabahan Buat Semua Ahli Keluarga Dan Orang Terdekat Buat Mangsa KRI Nanggala 402 Allah Beri Kemampuan Dan Rahmat Buat Semua Terima Kasih NGO Aksi Cepat Tanggap Semoga Menjadi Asbab Kebaikan Abid Amin Amin Ya Rabbal Alamin MasyaAllah Nusat Abid Mau Dimana Pun Tetap Senantiasa Membantu Dan Memberikan Kebaikan MasyaAllah Allah Karim Semoga Semua Keluarga Yang Yang Ditinggalkan Diberikan Kebahagiaan Yang Lebih Allah Subhanahu Amin Amin Rabbal Alamin Saya Sebenarnya Tega Untuk Istilahnya Banyak Sekali Teman Teman Yang Cak Tolong Ini Cak Dibahas Cak Tapi Saya Tega Tega Sendiri Ketika Itu Ada Kabar Dari Di TV Saya Langsung Diam Dan Tidak Mau Ngapa Ngapain Meskipun Di post Instagram Itu banyak Sekali Yang Ya Tentang Nanggala KRI Saya Tidak Mau Membahasnya Karena Gak Ngerti Sih Sedih Banget Sih Jadi Kayak Ngerasa Saya Sendiri Istilahnya Keluarga Saya Seperti Ini Allah Kirim Oke Guys Disini Ada Video Juga Yang Dikirimkan Oleh Teman Teman Sekalian Usad Abid Leo Hadiahkan RM 25.000 Untuk Lima Keluarga Yang Susah Mangsa Tragedi KRI Nanggala 402 Allah Kirim Langsung Saja Kita Play Videonya Let's Go Usad Bilih Hadiahkan RM 25.000 Untuk Lima Keluarga Yang Susah Mangsa Tragedi KRI Nanggala Setiap Keluarga Mendapatkan 5.000 Atau 17.000.000 Masya Sangat Besar Sekali Misalnya Ketika Tertimpa Musibah Seperti Ini Saudara Kita Yang Ada Di Malaysia Membantu Mengirimkan Kapal Dan Juga Menghormati Mengibarkan Bendera Merah Putih Dan Juga Membantu Keluarga Keluarganya Masya Allah Terima Kasih Buat Semua Yang Telah Dilakukan Oleh Malaysia Kepada Kita Semua Ini Masya Allah Semoga Allah Membalas Kebaikan Kalian Semua Semoga Allah Menjadikan Kita Ini Saudara Hingga Akhir Hayat Kita Dan Semoga Allah Senantiasa Menjadikan Kita Negara Yang Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Allah Terima Kasih Terima Kasih Kami Ucapkan Semoga Kebaikan Daripada Saudara Saudaraku Sekalian Dibalas oleh Allah Dengan Beribu Ribu Kebaikan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Mungkin Itu saja Video kali Ini Allah Terima Kasih Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Senantiasa Like Comment Dan Subscribe Channel Saya Dan Saya Bapak Untuk Diri Apabila Ada Salah Kata Moh Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh